Di tutorial sebelumnya saya sudah berbagi pengetahuan bagaimana membuat database dan kelas ORM dengan menggunakan Propel tapi sayangnya saya membuat sebuah tabel user yang hanya mengandung 3 kolom yaitu ID, Username, dan Password sekarang saya ingin menambah sebuah kolom baru yaitu adalah kolom email misalkan berarti saya memperbaharui struktur database yang sudah ada atau saya mau menghapus salah satu kolom misalkan tapi untuk kali ini saya akan menambah kolom berarti dalam hal ini kita berbicara migrasi migrasi pada Propel pada inti dasarnya itu mudah dilakukan melalui 4 langkah yang pertama memperbaharui file skema.xml kemudian memanggil perintah div melalui command window nanti akan dihasilkan file-file migrasi dari Propel terus kita periksa sudah oke apa belum kalau sudah oke baru langkah yang keempat yaitu memanggil perintah migrate melalui command window disini saya sudah memperbaharui struktur database ya jadi saya bukan memperbaharui datanya yaitu saya sediakan data id-nya satu usernamennya superadmin dan passwordnya adalah admin pada inti dasarnya sama saja dengannya sebelumnya tapi saya kali ini ingin satu saja karena saya ingin fokus dengan migrasi sekarang saya ingin menambah sebuah kolom baru yang saya beri nama kolomnya adalah kolom email saya tulis disini email terus disini saya ganti size-nya adalah 30 langkah pertama memperbaharui skema.xml nya sudah selesai langkah kedua yaitu memanggil perintah div melalui command window oke perintah div pada command window oke kita bisa buat disini div kita enter tunggu sebentar sudah selesai katanya dihasilkan sebuah file setelah file migrations underscore satu empat dan seterusnya ini adalah nama open nomor timestamp ada di sebuah folder baru yang bernama generated migrations disini di dalam folder database kita refresh dulu ininya kita refresh F5 kita tunggu sebentar sekarang sudah dihasilkan file barunya yaitu file migrasi nah kita periksa apakah sesudah sesuai dengan yang kita mau disini kita lihat di get up sql di get up sql yaitu waktu kita mau meletakkan file-nya file-nya apa struktur database-nya ke dalam database sql yang kita mau ya disini saya menambah sebuah kolom baru berarti alter pada tabel user nama kolomnya adalah email dan seterusnya oke terus kita lihat coba yang di daunnya kalau dia sudah ada berarti di delete ya drop emailnya oke kalau sudah oke maka kita ke step yang keempat yaitu melakukan migrate migrate mari kita lakukan migrate jadi saya cukup pilih saja migrate seperti itu enter deh tetep tunggu sebentar dia lagi mikir mungkin kepalanya lagi pusing atau lagi apa ya tunggu sebentar oke dah berarti sudah selesai prosesnya ya kan kita sudah punya struktur yang baru database-nya karena kita periksa oke kita periksa sebentar sebentar ini kita lihat nah sekarang kita sudah dua punya dua tabel yaitu pertama adalah tabel proper underscore migrations dan yang satu lagi adalah tabel user kita lihat di tabel user sekarang kita sudah punya strukturnya yaitu sudah ada emailnya ya kolom email tapi masih kosong sedangkan di proper itu kita akan mendapatkan sebuah data baru yaitu data timestamp ya timestamp dari proper migrasi yang kita buat nah sekarang bagaimana kalau saya ingin menambah kolom baru yaitu namanya kolom telepon nah caranya sama kayak tadi ya oke kita kasih kolom baru kita beri nama kolom telepon phone farcar ini saya bikin aja size-nya itu adalah 13 nah langkah berikutnya itu kita memanggil div ya propel div melalui comment window oke kita panggil div lagi yaitu div kayak gini ya kita enter tuh tunggu sebentar nanti dia akan menghasilkan sebuah proper migrasi yang baru ya nah nah ini nama propelnya timestamp nya itu 147 525 2588 nah kita lihat sekarang kita refresh oke sekarang kita lihat ini sekarang kita sudah punya dua baru ya nah itu propel migrasi nya 147 525 585 ini kita lihat lagi yang down ya tadi apa memasukkan pon ya oke setelah email terus kita lihat yang disininya kalau sudah ada tabel user nya ya drop ponnya ya kalau ada kolom ponnya oke sudah oke ini sudah tidak ada masalah kalau begitu baru kita panggil perintah propel migrate ya langkah yang keempat oke kita lakukan langkah yang keempat kita enter cuk tunggu sebentar nah sudah selesai mari sekarang kita lihat hasilnya oke kita refresh dulu tegarnya tunggu sebentar oke kita lihat sekarang di propel migrasi nya harusnya ada 588 ya dibaliknya oke disini dibawahnya ada 588 terus berarti disini ada sebuah kolom baru yaitu kolom pon oke sudah oke sudah berhasil kita migrasi nya ya nah sekarang misalkan kita kasih kasus yaitu saya nggak jadi deh masukin kolom ponnya saya mau kekembalikan ke kolom id username password sama email jadi kolom ponnya saya saya hilangkan kita tidak perlu membuat sebuah struktur database struktur skema XML yang baru ya tidak perlu kita bisa menggunakan perintah migrations down ya melalui kominido kita sudah memperbarui struktur database nya tapi kita masih belum memperbarui struktur ORM nya ini kita lihat coba kita refresh dulu tunggu sebentar kemudian kita buka di base lalu user query gitu ya tunggu sebentar kita lihat ada apa aja nah disini masih ada ID username dan password belum ada email nya belum ada phone nya jadi kita harus juga membuatnya ya nah untuk membuatnya itu ya sama kita memakai perintah model build ya oke kita panggil aja model build nya disini model build nah terus kita enter deh tunggu sebentar lagi dibuat kemudian kita refresh ini kita hapus dulu ya kita refresh dulu F5 set kita lihat user query nya nah sekarang sudah ada ini dia ya yaitu ID username password dan email nah gitu ya berarti kita sudah lengkap memperbarui struktur database nya dan juga struktur ORM nya nah itu bagaimana caranya kita melakukan migrasi tapi tiba-tiba misalkan aja nih kita berubah pikiran kita ingin menghapus kolom apa namanya kolom phone nya kolom telepon nya ya kita ingin menghapus jadi saya ingin kembali ke kondisi yang hanya ada 4 kolom ID username password dan email nah kita tidak harus memperbarui skema.xml nya kenapa karena semua sudah direkam di propel migrasi nya jadi kita hanya perlu mengembalikan ke struktur database yang sebelum adanya tabel kolom apa tadi kolom telepon ya oke mari kita praktekan oke untuk mempraktekan itu mari kita lihat dulu sebenarnya eh apa namanya ada apa aja sih ya perintah dari propel kita review lagi dulu ya biar eh enak gitu ya kita enter dulu kita enter tuh kita tunggu sebentar nah disini ada migration oke ada migration create ada migration div ada down ada seterusnya tapi yang saya butuhkan disini adalah migration down yaitu execute migration down jadi kembali ke satu langkah sebelumnya ya jadi satu langkah timestamp yang sebelumnya nah jadi saya buat disini eh migration migration down ya migration down kita enter tuh tunggu sebentar maka dia nanti akan kembali ke posisi awal jadi ada satu lagi migration yang belum yaitu tadi kan aslinya kan id username sama password ya yang saya hapus hanya email aja akan gitu berarti ada satu migrasi lagi yang belum yaitu kembali ke id username sama password makanya disini ada one more migration available reverse kalau mau dikembalikan ya tapi kita tes dulu nih kita buktikan dulu kita run tuh ya kita run tunggu sebentar loading ya nah jadi kembali ke email ya oke jadi ada kembali ke email nah itu kalau ke email tapi ingat bahwa struktur urm nya belum berubah jadi kalau mau berubah pakai lagi model build ya oke kita praktekkan tapi kalau tapi kalau sebelum kita membanggil model build di video saya yang sebelumnya bahwa propel akan membangkitkan membangkitkan kelas-kelas urm itu berdasarkan dari skema.xml ya jadi kalau selama masih ada font nya walaupun di database nya tidak ada kolom font nya ya pasti akan digenerate lagi apa metode yang ada nama font nya tentu itu bukan yang kita inginkan karena tidak sesuai dengan database nya nah kita bisa mengawali itu dengan membuat sebuah skema baru ya atau ini saya hapus jadi ini saya saya hapus ya jadi ini nya saya hapus gitu tetap seperti itu kan ya tapi kalau semuanya ada satu kolom enggak masalah nah kalau ada banyak belum lagi tampil yang mau kita hapuskan enggak efisien ya jadi biarkan saja si propel nya yang mengerjakan gitu caranya bagaimana kita suruh propel membaca struktur database yang sudah ada jadi suruh baca dia kemudian dia bangkitkan dia bangkitkan eh apa teman eh skema xml nya nah jadi seperti itu caranya gampang sekali caranya itu adalah kita bangkitkan melalui eh apa ya propel melalui comment window ya oke oke melalui comment window itu hmm kita tadi eh kita sepakati dulu kita lihat dulu ya apa aja sih isinya ini eh biar enak ya kita ulang lagi karena saya juga gak hafal semua kita gak perlu menghafal semua kode keinti persoalannya itu aja eh nah ternyata disini kita perlu sebuah perintah mana dia itu ya perintah reverse nah disini ada reverse ya reverse jadi membangkitkan sebuah skema xml ya berdasarkan apa itu dia bilang struktur database yang diberikan nah jadi kita biarin aja disuruh bangkitin ya kan gitu kita ngapain kerja capek-capek kalau udah ada yang gampang kecuali memang kita mau melakukan sesuatu yang lebih berbeda gitu ya kita suka berbeda tapi untuk sama ya oke jadi ini hmm ini kira ya reverse apa sih perintah reverse kita ketik dulu reverse kita enter dia ngeluarin apa aja itu disitu invalid biarin aja karena memang saya bukan itu yang saya butuhkan output dirnya oke saya ingin diletakkan di dalam ee directory ee database ya berarti disini reverse ee output dir kemudian namanya c sampp htdocs namanya sama seperti yang kemarin ya ini juga gak apa-apa tapi saya pengen apa-apa tapi saya pengen aja ya terus disini ee apalagi itu namespace namespace nya saya tulis disininya adalah app terus models ya app models sedangkan sedangkan connection nya itu adalah connection tegarnya jadi ini seandainya ini pun saya saya hapus nih yang ininya ee ini ya langsung saja lah saya tulis saja disininya tegar ya kayak gitu ya kemudian kita ee enter kita tunggu sebentar reverse is not operable program opage ee oh iya ketinggalan hehehe maaf ketinggalan disini harusnya ada home ya ah reverse tadi apa itu ee output dir output dir nya itu adalah c sampp htdocs slim tegar protected ee database kemudian ee database name nya itu ee ee name nya itu adalah tegar sedangkan ee skema name nya itu saya biarkan saja ya ee ee ininya apalagi yang saya butuhkan itu adalah namespace namespace nya itu tetap ya ee yaitu app model sedangkan yang berikutnya itu adalah connection nya ya tegar oke jadi kita enter sebentar oke skema refreshing engineering is finished oke mari kita lihat refresh lagi f5 nya ee tunggu sebentar oke oke nah ini adalah xml nya ya jadi database name nya ya xml yang dibangkitkan secara otomatis ya melalui database yang sudah ada yaitu ini nya tegar ini app models ya ini default ee php naming nya kalau mau ya kalau enggak kita bisa hapus aja ya hapus aja jadi setelah itu kita periksa juga gitu ya ee ini saya rasa nggak perlu ya karena ee kemarin saya sudah jelaskan ini alasannya kenapa ya jadi ini saya hapus aja yang ininya gitu ee ininya juga hapus aja kalau mau ya kalau enggak ya sudah diamkan sajalah gitu ya ini saya hapus oke ini saya hapus penjelasan tentang ini kawan-kawan bisa lihat di video saya sebelumnya atau ee lihat di ee tutorialnya ya itu kalau tidak mau dihapus ya tidak apa-apa asalkan sudah cocok seperti yang kawan-kawan mau tapi ini saya ingin hapus-hapus aja saya ingin lebih simple aja intinya mah ya oke ee jadi sudah ini ini up models nya sudah apa sudah ee jadi sekarang sudah clear ya nah baru kemudian ee kita bangkitkan ee models nya ee caranya sederhana aja kita panggil disini model build ntar tunggu sebentar oke sudah selesai mari kita ee refresh lihat di curie nya masih ada gak ponnya ya kalau masih ada ponnya berarti ada step yang keliru ya kalau tidak ada berarti stepnya sudah bagus haa sudah tidak ada yang ada pon-ponnya ya disini email aja password aja username aja id aja oke berarti sudah benar gitu ya jadi tidak harus kita ee mengeditnya membuat skema xml nya yang baru ya atau memperbaharui kita secara secara manual kita bisa melakukan secara ee otomatis tapi di video di penjelasan ini saya ada yang saya edit ya karena itu maunya saya aja gitu ya kawan-kawan kalau merasa perlu dihapus gak yaudah gitu oke nah itu caranya selanjutnya adalah bagaimana ee kita mengembalikan ke ee bentuk tiga kolom tadi yaitu id password sama username kan gitu di awal nah kita bisa melakukan itu juga kita bisa melakukan itu juga dengan cara ya dengan menggunakan migration down nya lagi gitu ya ee migration down migration down jadi kita migration down lagi tetap seret tunggu sebentar nanti ada omel-omelannya disitu ya ada marah-marahnya lah hehehe nah itu yang kita tunggu oke tunggu sebentar nah disini ada no more migration available for reverse itu artinya akan kembali ke struktur database awal sebelumnya sebelum ditambahin kolom ee email dan kolom font nah oke ya nah kalau kita mau membangkitkan lagi modelnya berdasarkan yang lama kita reverse lagi gitu reverse lagi dengan perintah yang saya beritahu tadi ya nah oke seperti itu ya nah tapi sekarang ada problem ee bagaimana kalau saya mau ngembalikan lagi ke ee apa itu keempat kolom id username password sama email ya kita up lagi gitu up lagi ya kita lihat up lagi tunggu sebentar nah migration up nya dia akan ke bentuk yang empat kolom ya nah selesai nah disini ada tulisan one migration left to execute kenapa karena tadi kita melakukan dua migrasi ya migrasi yang pertama itu yang berisi penambahan kolom email migrasi yang satu lagi itu ee penambahan kolom telepon kolompon ya nah makanya tersisa satu lagi nah seandainya kita enggak tahu nih ini ee ada berapa sih yang belum dimigrasi gitu kan tersisa berapa sih nah kita bisa melihat itu ee semuanya ya kan siapa aja yang belum dimigrasi gitu nah dengan cara ya kita beri nama status status kita lihat nah disitu ternyata migrasi yang 588 belum ya tapi kalau ingin semuanya gitu kita lihat ingin semuanya kita beri nama aja vendor ee sebentar 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 kita lihat dulu ee migration verbose oke dilatih petunjuknya popel adalah migration verbose kita lihat ee siapa saja yang sudah dimigrasi dan siapa saja yang belum dimigrasi ini akan ditampilkan secara lengkap dengan migration status verbose nah ini adalah tampilan lengkapnya ya yaitu yang belum yang sudah itu adalah 1475 25 2143 yang belum adalah ee 588 yang ini ya nah itu kita bisa menggunakan seperti itu atau kita mulai berfikirnya ee begini saya ingin melakukan migrasi tapi saya juga masukin data daripada saya migrasi setelah migrasinya sudah selesai saya memakai perintah ee apa namanya read ya create ee tutorial sebelumnya saya sudah jelaskan bagaimana melakukan create pada propel ya nah bagaimana kalau kita migrasi sekaligus masukin data nah itu bisa kita lakukan ee dengan propel itu bisa oke caranya ya gampang sekali sebenarnya kita lihat yang mau kita ee inginin apa nih kan kita sudah di 4 kolom ya berarti ya yaitu id ee username password dan email nah sekarang saya mau mengaktifkan yang ee kolomponnya ya berarti saya buka disininya kita lihat di ee post up nah post itu berarti setelah ya kita lihat di post up ini kan kosong kan ya nah di post up ini kosong ee ee kita beri sebuah ee perintah yang jelas yaitu perintah ee sql ya propel memberi penjelasan bahwa kalau kita ingin masukkan data kita bisa melalui ee pre up atau post up tapi saya lebih senang dengan post up ya karena setelah ee tabelnya di di perbarui baru kita masukin data logikanya kan seperti itu saya mau masukin data sekarang nah ee kita lihat di contoh sederhananya dari propel itu ee pertama kita bangkitkan perintah ee sql nya ya ee tapi yang saya inginkan tidak insert tapi yang saya inginkan adalah update karena saya akan memberikan dua kolom ya kolom email sama kolom ee telepon nah saya ingin memasukkan email saya dan ee telepon bohong-bohongan oke setelah itu kemudian kita memanggil adapt ee adapter connection nya ya adapter connection yang kita mau itu adalah ee tegar ya jadi ini nanti kita ganti dengan tegar nah kemudian kita persiapkan database nya ya baru kemudian kita execute jadi seperti itu simple sekali ya ee kita buat disini sql update ee kemudian nama database nya itu nama tabel nya itu ya tadi user oke terus ee ee kolom nya itu adalah email ee ini adalah ibnu syuhada p3 ee gmail.com kemudian ee telepon nya itu saya buat 123 gitu ya telepon bohong-bohongan ee 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 id nya itu tadi saya kalau tidak salah saya buat id nya 1 ya ee terus saya ee ee buat db nya yaitu manager oke manager manager hmm hmm kemudian get adapter connection nya saya beri nama tadi itu adalah tegar ya kemudian stmt nya itu ee ee db terus prepare nah yang saya prepare yang persiapkan itu adalah SQL nya ya yang tadi kemudian stmt nya saya execute nah jadi perintahnya seperti itu nah selanjutnya kita cek dulu ee database nya ya jadi ee ingat kita nanti mau memasukkan yang ini ee memasukkan email namanya Ibnu Syuhada telepon nya itu adalah 123 di mana id nya adalah 1 ya kita periksa oke ya email nya masih kosong dan masih ada 4 kolom ya dengan migrasi ee up yaitu migrasi yang ke bontot yaitu menambahkan kolom jadi tidak hanya menambahkan kolom saja tapi juga memberikan update data bagi id yang nilainya 1 oke kita upgrade kita apa namanya kita migrasi yang belum ya kita migrasi disini migrasi up ya atau boleh juga migrate itu udah otomatis ya tapi saya berikan yang disini yang migrasi migrasi up oke kita enter kita tunggu sebentar kita lihat apakah ada error nya atau tidak kita lihat disini ee gak ada error ya terus migrasi nya complete gak ada lagi migrasi nya berarti sudah pada titik bontot nya nah sekarang mari kita lihat nah sekarang mari kita lihat hasilnya kita tunggu sebentar oke sekarang kita udah dapet ya email nya ibnu suhada phone nya 123 nah itu cara kita melakukan apa migrasi ya pada propel ya nah kalau kita mau mengupdate database mengupdate kelas ORM nya caranya sama yang saya telah jelaskan sebelumnya ya kita lihat disini bahwa kita hanya punya id username password sama email sedangkan kita tadi sudah menambahkan kolom font ya kan kita sudah mengaktifkan migrasi yang ke bontot nah jadi kita perlu membangkitkan eh kelas dari ORM nya tapi kelas dari ORM kebacanya adalah skema.xml jelas bukan yang ini yang kita mau nah jadi bagaimana supaya kita dapet yang kita inginkan lagi-lagi kita eh reverse lagi ya kita reverse lagi hmm eh reverse output dir eh namanya adalah database database name nya itu adalah tegar ini adalah app models terus ini nya connection nya adalah tegar kita enter maka dia akan membangkitkan eh eh skema.xml berdasarkan database baru yang tadi kita sudah buat oke skemanya clear kita eh lihat dulu F5 lagi ya sebentar oke sudah selesai sekarang kita cocokin mana kita mau ya ini bisa saya hapus ajalah yang ini lah ya oke ini saya hapus aja eh saya save yang lainnya saya diamin aja lah ya eh kemudian kita bangkitkan eh apa itu models nya ya berdasarkan yang disini ya jadi disini ada email ada phone nya ya yang disini kalau sekarang belum ada sekarang itu masih hanya ada eh id username password sama email jadi kita perlu membangkitkan model build nya caranya ya kita pakai build eh model build oke kita enter tunggu sebentar sampai dia menghasilkan output jadi prinsipnya itu adalah sebelum kita melakukan model build pastikan skema.xml nya itu sesuai yang kita inginkan kita jangan sampai kita berbeda dengan database yang kita punya kalau umpamanya tidak yakin ya kita buat saja secara otomatis ya pakai reverse tadi oke kita eh apa itu namanya kita refresh dulu ya refresh f5 tunggu sebentar oke sekarang mari kita lihat di user query nya nah sekarang sudah ada phone nah sudah aman berarti nah itu tutorial bagaimana menggunakan migrasi pada propel terima terima terima